Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, memeriksa selebgram Makassar, bernama Saskia Andini Putri alias Loli Slavina, umur 27 tahun, di Mako Polrestabes Makassar, Jalan Ahmadiyani Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 16 September 2024. Dirinya diperiksa, lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap korban, berinisial, NS, umur 27 tahun, di salah satu klub malam di kawasan Center Pound of Indonesia, pada 27 Agustus 2024 malam lalu. Korban pun mengalami luka di bagian leher belakang dan goresan di wajah, hasil dari penganiayaan pelaku. Berdasarkan dari hasil introgasi petugas, pelaku dengan sengaja mendatangi korban di lokasi klub malam tersebut, dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyambak rambu korban, hingga melakukan pemukulan. Pelaku melakukan hal tersebut, lantaran, adanya kata-kata kasar yang dilontarkan korban melalui akun sosial media Instagram milik rekannya sehingga tersinggung. Pelaku pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Makassar. Sementara berkas perkaranya telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Makassar, untuk ditindaklanjuti. Betul untuk yang bersakutan sudah kita tetapkan tersangka saat ini untuk berkas perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan TKP di depan salah satu tempat hiburan di kawasan CPI. Itu kalau bisa bernyata orang kronologi sawanya seperti apa orang Kejaksaan Informasi? Jadi ada kesalahan pahaman saat korban maupun pelaku berada di dalam tempat hiburan ini? Ya kemudian jadi pengenaian terhadap korban di pas di depan itu. Kalau korban ini mengalami luka pada bagian apa? Ya luka di kepala juga ada goresan, kemudian ada di jambak juga, kemudian ada luka di leher belakang karena ditugur. Itu oleh pelaku ini. Dia sempat tersinggung sampai dia memukul atau seperti apa? Ya ada permasalahan juga seluruhnya. Mereka mabuk banget atau bagaimana? Jangan jelas. Ini ada kata simuan lah, ada masalah sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan, tersangka akan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Dari Makassar, Rusmawandirara, Heral Sulsel melaporkan.